Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi teman-teman semua Kembali lagi di channel kita Mas Tio KDR Oke teman-teman Di kesempatan kali ini kita akan membahas Sedikit ya yang mungkin Di akhir-akhir Bulan ini Atau akhir-akhir minggu ini Yang rame adalah bantuan kota belajar Nanti kita akan membahas Ada sedikit informasi Kalau kita lihat kita surfing Di dunia internet Adanya alokasi Bantuan kota belajar Dan aplikasi atau laman apa saja Yang bisa diakses Dari bantuan kota belajar ini Nah kota belajar Kalau kita lihat ya teman-teman Jadi ini karena Karena di sekolah kita Atau mungkin di pendidikan kita Itu masih menggunakan PJJ Atau Pembelajaran jarak jauh Ya karena kita masih menggunakan PJJ Atau pembelajaran jarak jauh Maka di Kementerian Pendidikan Ya khususnya di Kementerian Pendidikan Itu memberikan Kota belajar Yang nanti khususnya Untuk Siswa Untuk guru Dan juga mungkin Untuk mahasiswa Nah nanti Terus apa saja sih Sebenarnya Aplikasi atau laman Yang bisa diakses Untuk kota belajar Karena ini sudah Juga banyak Informasi yang ada ya Jadi Informasi mungkin Bisa digunakan untuk Media Video conference Atau mungkin bisa Membuka Laman-laman Atau mungkin bisa Digunakan untuk Pembelajaran Nah di Kesempatan kali ini Kita akan Mencoba Memberikan informasi Nanti Jumlah Kotanya itu Berapa Terus Apa syaratnya Untuk mendapatkan Kota belajar Terus Mungkin aplikasi Atau laman apa saja Yang bisa diakses Nanti kita akan Melihat Dari Sumber Camp Digput Nanti di Penjelasan Kita berikut ini Nah Yang pertama Sebelum kita Melihat Yang pertama Ada syaratnya Pasti untuk Syarat mendapatkan Kuota belajar Jadi yang pertama Ini ya Pastikan nomor Anda itu Aktif Pastikan aktif Dan terdaftar Jadi Kalau mungkin Punya kartu Kartunya mungkin Tidak aktif Biasanya Ada nomor kartu itu Yang hanya Digunakan untuk WA Tapi sebenarnya Nomor itu sudah Tidak aktif Nah itu mungkin Nanti bisa diganti Karena mungkin Banyak provider Provider Itu yang menyediakan Kartu-kartu Perdana baru ya Jadi yang Ada kotanya Nah Selanjutnya Ini yang kedua Adalah terdaftar Di Dapodik Di Dapodik ini Pastinya ini untuk Jenjang Paudik Dasmen ya Paudik Dasmen Ini untuk Paudik Dasmen Kemungkinan nanti Kalau di Mahasiswa Itu yang Pasti Bumnya Aplikasi tersendiri ya Mungkin Bagaimana Cara Para pendatanya Bagaimana Cara melihat Apakah nomor ponsel Itu aktif Dan tidak Yang jelas Nanti di Perguruan tinggi Itu ada Aplikasinya tersendiri Ya Nah ini Yang terdaftar Di Dapodik Ini khususnya Di Paudik Dasmen Yaitu untuk Pautika Pendidikan dasar Dan juga pendidikan Menengah Ya Yang nomor tiga Ini sudah di Verval ponsel Verval ponsel Ini juga sama Ini untuk Di Paudik Dasmen Ya Kalau di Perguruan tinggi Atau di Dikdi Juga ada Ya mungkin Hampir-hampir Mirip ya Karena Semua pendatanya Sama Nah Terus Selanjutnya Pastikan Nomor anda aktif Terdaftar Di Dapodik Sudah di Verval ponsel Nanti misalkan Di sekolah Nanti kalau misalkan Masih ragu ya Atau mungkin Apakah nomor saya itu Sudah terdaftar Di Dapodik Atau belum Ya itu bisa ditanyakan Ke operator sekolahnya Ya Apakah sudah didata Di Dapodik Apakah sudah masuk Kedalam Verval ponsel Ya nanti kita akan Melihat Provider apa saja sih Yang Apa ya Misalnya Menyediakan Bukan menyediakan Ya sebenarnya Provider itu Sebagai Apa ya Istilahnya Jembatan Jadi Yang Memiliki Anggaran Yang mengelontorkan Kota belajar Adalah dari Kemdikbud Tapi nanti Diserahkan kepada Provider-provider Karena Apa Karena kartu-kartunya Itu kan juga Miliknya Provider-provider itu Jadi adanya Kerjasama Yaitu antara Kemdikbud Dengan Provider yang ada Nah Selanjutnya Siapa saja Yang mendapatkan Kuota internet Yang mendapatkan Kuota internet Nah yang jelas Adalah Siswa Ya Nah ini Oh sorry Ini kebalik Kita tarik Kata sini Jadi siapa Yang mendapatkan Kuota internet Yang pertama Yang jelas Adalah siswa Yang selanjutnya Adalah penlidik Penlidik Dan mahasiswa Penlidik ini Nanti Ada guru Dan dosen Pastinya ada guru Dan dosen Selanjutnya Ada mahasiswa Yang mendapatkan Kuota internet Nah Terus berapa sih Kesaran Kuotanya Jadi Kuotanya berapa Nanti kita akan lihat Di set berikutnya Nah selanjutnya Penggunaan Kuota Atau Akses Aplikasi Nah ini Aplikasi Atau Laman Yaitu Bisa digunakan Untuk Mengakses Apa saja Misalkan Kita itu Mendapatkan Kuota belajar Kita mendapatkan Kuota belajar Terus Kuota belajar Itu bisa digunakan Untuk apa saja Ya Nah oke Langsung saja Kita lihat Di Informasi Selat berikutnya Ya kita akan Membahas Di besaran Kuota Sama penggunaan Ya kita Lihat Kita bisa Mengakses Ya kita bisa Mengakses Di sini teman-teman Ya Kita bisa Mengakses Di www.kotabelajar.com Kota belajar.com Kota belajar.com Ya kita Tarik ke atas Ya di sini ada Bantuan Kota data internet 2020 Ya kementerian pendidikan Dan kebudayaan Nah ini rincian Bantuan ya Rincian bantuan ya Kita akan Melihat di sini ya Untuk peserta didik Jenjang paut Ya kita sebut Paut didasmen Ya karena untuk paut TK Nanti di sini ada Didasmennya Nah di sini ada Dosen dan mahasiswa Ya Kalau kita lihat Sekilas Di sini Jenjang paut Itu mendapatkan 15 giga per bulan Ya di sini nanti Bantuan kota itu Terdiri dari Ini ya Ada kota umum Ada kota belajar Nah ini yang perlu Teman-teman pahami Jadi nanti ada Ini ada kota umum Sama ada kota belajar Nah Kalau kita lihat Ya nanti Kalau kita lihat Di jenjang paut Itu mendapatkan 15 giga per bulan Ya untuk 5 giganya Adalah kota umum 10 giganya Adalah kota belajar Nah ini durasinya 4 bulan ya teman-teman Ya 4 bulan nanti kita Belum tahu Pastinya dimulai Dari bulan apa Ya mungkin Mulai Yang jelas ini Sudah September Berjalan ya Mungkin Oktober Atau mungkin November Ya kita belum ada Informasi lebih lanjut Ya mungkin nanti Bisa dipantau saja Webnya ini Mungkin nanti ada Informasi-informasi Terbaru Nah Selanjutnya Pasetan didik Jenjang dasar dan menengah Jenjang dasar dan menengah Ini dari SD ya teman-teman Dari SD Dari SMP SMA Atau SMK Ya ini ya Nah Ini Mendapatkan Ya ini Persetan didik ya Ini mendapatkan 30 giga Per bulan Ya ingat ya Ini masih persetan didik ya teman-teman Jadi ini untuk siswanya Ya ini untuk siswanya Per bulannya Mendapatkan 30 giga Per bulan Ya Dengan Pemegian atau Kotanya Itu 5 giga Kota umum Dan 25 giga Kota belajar Nah ini durasinya Sama 4 bulan Terus disini pendidik Nah pendidik ini adalah Pendidik atau guru ya Jadi kalau pendidik atau guru Ini jenjang Pau didaksmen Ya ini Pau didaksmen Jadi mulai dari Pau dasar dan menengah Itu mendapatkan Kota belajarnya adalah 37 giga Per bulan Ya dengan Alokasi Rincangnya 5 giga Untuk kota umum Dan 32 giga Untuk kota belajar Ya Jadi yang jelas ini Kementerian sudah Menata bahwa Yang ditekankan Itu adalah Untuk kota belajar Ya Selanjutnya disini ada Dosen dan mahasiswa Itu mendapatkan 45 giga Per bulannya Ya Dengan rinciannya 5 giga Untuk kota umum Dan 40 giga Untuk kota belajar Ya Nah terus Apa sih pengertian Dari kota umum Dan kota belajar Nanti bisa dilihat disini Ya Ini ya Bantuan kota internet Terdiri dari kota umum Jadi kota yang dapat Digunakan Untuk mengakses Ya Seluruh laman Dan aplikasi Ya Nanti kita akan bahas disini Ya Penggunaan kota Atau aplikasi Nah ini besarnya Kan sudah Besaran kotanya Sudah Kita lihat disini Nah sekarang kita akan Melihat penggunaan kota Ya Karena disini ada Kota umum Jadi kota yang dapat Digunakan untuk Mengakses seluruh Laman dan aplikasi Nah nanti kita akan Melihat Laman nya apa Aplikasinya apa Nanti kita akan lihat Nah untuk kota belajar Yaitu Kota yang hanya Ya Dapat digunakan Untuk mengakses Laman dan aplikasi Pembelajaran Ya Jadi perlu diingat Jadi kota terbagi Menjadi dua Ada kota umum Sama kota belajar Nah Terus selanjutnya Laman atau aplikasi Apa saja sih Yang bisa digunakan Untuk mengakses Dari kota belajar Ya kalau kita tarik Ke bawah Disini ya Disini ada Daftar laman Dan aplikasi Pembelajaran Yang dapat Diakses Menggunakan kota belajar Ya Nah disini Sudah laman Disini sudah laman Dan aplikasi Ya Nah nanti kita lihat Disini ya Disini ada laman Dan aplikasi Nah Disini ada laman Dan aplikasi Ya nanti kita akan lihat Nah ini daftar laman Dan aplikasinya Yang pertama Di aplikasi Kita bisa melihat Disapplikasi ya Di aplikasi Dan website Aminim Ayo belajar Bahas Dan lain seterusnya Nanti bisa dilihat Sendiri ya Termasuk disini Bisa digunakan Untuk mengakses Aplikasi Whatsapp Jadi nanti teman-teman Yang bahasapan ya Itu gratis Karena sudah Di cover Atau sudah Mendapatkan Dari kota belajar Ya Kalau Ada juga ini Microsoft Education Disini untuk ruang guru Rumah belajar Itu semuanya juga Gratis Bisa Diakses Ya Menggunakan kota belajar Selanjutnya Video conference Ya ini mungkin Yang teman-teman Yang suka Video conference Itu nanti Ini juga gratis ya Karena mendapatkan Kota belajar Nah itu aplikasinya Bisa menggunakan Cisco Webex Google Meet Microsoft Team Zoom Ad Dan Zoom Ya ini semuanya gratis Bisa Menggunakan kota belajar Terus nanti Website Ini juga ya Ini websitenya Nanti bisa di Cross check sendiri Bisa di cek Ini tinggal di klik saja Nanti sudah masuk Ke laman Apa ya Sudah bisa masuk Ke laman Website Yang diinginkan Ini semuanya free Atau mendapatkan Kota belajar Selanjutnya Disini ada Website kampus Ini untuk Mahasiswa ya Jadi nanti mungkin Mahasiswa yang akan Mengakses Website Nanti bisa dilihat disini Ini semuanya gratis Karena mendapatkan Bantuan Atau Kota data internet Ya Terus Tadi pastikan Untuk yang teman-teman Yang sudah terdaftar disini ya Mahasis memiliki syarat Ini nomor aktif Terdaftar di Dabodik Dan sudah di Verval ponsel Ini nanti yang Yang menangani adalah Di operator sekolahnya ya Nanti di Verval ponsel Kita akan lihat Ya disini ada Ini ya Paserta didik Dengan nomor ponsel Sesuai format Nah ini semuanya Sudah Ada Tadi semua provider ada ya Teman-teman Jadi mulai dari Telkomsel Indosat XL3 Smartphone Dan XS Nah ini mungkin Dari teman-teman Semuanya Di seluruh Indonesia Itu juga Disini sudah ada Recapnya ya Nanti teman-teman bisa Melihat di Verval ponsel Jadi nanti Berapa sih Jumlah Provider Ya misalkan Telkomsel Indosat Itu yang menggunakan Siswa-siswanya Ya mungkin Gurunya Siswanya Dosen Yang mahasiswanya Mungkin ya Jadi nanti Berapa jumlah Pengguna Dari masing-masing Provider Nanti pastikan Peserta didiknya aktif Ya ini nomor ponselnya Juga aktif Sehingga nanti Akan diverifikasi oleh Provider Dan nanti mungkin Dari kementerian Akan di Apa ya Istilahnya akan Dipastikan Berapa jumlah Yang aktif Dan Apa ya Istilahnya Berapa jumlah Yang aktif Nanti Akan diberikan Bantuan Kota internet Ya Nah Cukup sekian saja Teman-teman Semoga bisa Membantu Bagi yang mungkin Masih bingung ya Berapa besaran Kota internet Dan juga Bisa digunakan Untuk mengakses Selaman apa saja Nanti silahkan Di Update terus Informasi ini ya Nanti silahkan Dikunjungi ya Di kota belajar Mungkin nanti disini Ada informasi-informasi Terbaru ya Yang mungkin Di update oleh Kementerian Nah nanti kita Akan sampaikan juga Ketika ada Informasi-informasi Terupdate Atau terbaru Seputar Bantuan kota Data internet Tahun 2020 Ya Khususnya ini Dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Video ini Saya mohon maaf Jika ada Salah-salah kata Atau dalam Memberikan penjelasan Dan informasi Kita akan bertemu Di video-video Berikutnya Nah kita ingatkan Kembali teman-teman Bagi yang belum Bagi yang baru Bergabung Ya bagi yang baru Bergabung Di channel ini Jangan lupa Klik tombol like Subscribe Dan silahkan Bunyikan lonceng Notifikasinya Biar Anda Selalu mendapatkan Informasi-informasi Terbaru dari kita Oke teman-teman Kita berjumpa Kembali di video-video Berikutnya Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax